Jumpa lagi bersama Mimin kali ini di channel spesial horor ini. Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman yang berjudul Kembang Laruk. Buat kalian yang sudah penasaran dengan cerita kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak dari awal hingga akhir cerita. Kalau kalian benar-benar berani. Rizky kembali duduk sambil memandang ke sisi ruang tengah. Entah kenapa tempat ini begitu sepi. Anehnya, kenapa baru sekarang Rizky menyadarinya atmosfer di dalam rumah ini terasa menakutkan. Sambil menunggu, kocos selesai dari dalam kamar mandi Rizky melamun memikirkan kenapa dia mau ikut naik ke gunung. Bukankah selama ini dia tidak pernah melakukan kegiatan itu? Kira-kira apakah dia nanti sanggup? Fisiknya? Mentalnya? Entahlah. Rizky masih berkutat memikirkan hal itu sebelum dari ruang tengah. Rizky melihat bayangan seseorang sedang mendekat ke arahnya. Rizky memandang bayangan gelap itu yang tinggal beberapa langkah lagi darinya. Rizky terdiam, memikirkan siapa yang datang. Apa salah satu temannya memutuskan pulang? Tapi betapa terkejutnya Rizky. Ketika melihat bayangan gelap itu tiba-tiba melompat dan berteriak mengejutkannya. Ya, teriaknya sambil memamerkan gigi-giginya yang besar. Sialan, kamu itu dipanggil-panggil jalan terus. Kamu tidak dengar ya? Aku dari tadi nungguin kamu di pos kebang kampus. Nyelonong saja jadi orang. Rizky termangu diam. Ia melihat kocok sedang berada di hadapannya entah kenapa. Rizky bahkan sampai tidak tahu apa yang bucah ini sedang bicarakan. Karena telinganya mendadak seperti orang yang tuli. Weh, kamu itu kenapa? Kamu dengar aku apa tidak? Rizky masih diam mencoba mencernai isi kepalanya. Sebelum ia sadar dan berjalan kemudian mendorong pintu kamar mandi. Sial, batin anak itu. Yang seketika sadar saat melihat pintu kamar mandi bisa didorong dengan tangannya dan lagi. Tidak ada siapapun yang ada di dalamnya. Weh, ngapain sih? Ada apa? Kok diam saja dari tadi? Rizky menelan ludah. Ia bersumpah. Sewaktu duduk di atas bayang ini ia tidak melihat satu orang pun yang berjalan keluar dari dalam kamar mandi itu. Dan lagi, bagaimana bisa kocok datang dari arah luar rumah sedangkan tadi benar-benar ada yang menjawab pertanyaannya. Rizky pun mengurungkan niat untuk mandi. Ia berkata kepada kocok. Negara sedang susah, untuk itu mereka harus mengimat air. Rizky pun kembali ke kamarnya. Malam semakin larut. Kocok kemudian mendatangi kamar Rizky. Ia melihat Rizky sedang duduk di atas ranjang miliknya. Bocah itu tampak sedang membuka buku. Kocok sejenak mengetuk pintu kemudian berjalan masuk. Tampaknya anak itu sudah bisa mengira-ira apa yang baru saja terjadi. Tanpa basa-basi, kocok kemudian langsung mengatakannya. Kamu digangguin ya sama yang ada di kamar mandi? Mendengar itu tentu saja Rizky hanya bisa melongo. Sepertinya kocok lebih tahu sesuatu yang tidak Rizky ketahui. Maksudmu apa? Enggak. Kamu loh kok kayak begitu reaksinya? Kamu digangguin sama yang jaga rumah ini? Tidak lagi bisa berbohong. Rizky kemudian menceritakan semuanya. Kocok hanya mangkut-mangkut tidak berkomentar. Anak itu juga tampaknya tidak terlalu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Alah, tidak apa-apa itu. Cuma ngodain. Mungkin ingin kenalan sama kamu. Rizky hanya mengangguk. Kocok kemudian melanjutkan. Aku juga sering bertemu dengan yang seperti itu. Malah aku pernah lihat gayung yang bisa terbang. Tapi, yang gak apa-apa rumah seperti ini justru aneh kalau tidak ada yang jagain seperti itu. Rizky mengangguk kembali. Apa yang kocok katakan memang benar. Hal-hal di luar nalar memang ada dan tidak seharusnya dia takut dengan hal seperti itu. Di tengah-tengah pikiran Rizky yang campur aduk. Kemudian ia ingat dengan pembicaraan saat dia tadi sedang dikerjai. Mbak-mbak itu siapa maksudnya? Tapi Rizky memilih mengurungkan niat untuk mengatakan hal itu kepada kocok. Kemudian, pembicaraan mereka melebar sampai pada titik di mana Rizky memberitahu kalau Lika mengajak dia naik gunung bersama dengan rombongan kocok. Saat itulah, kocok baru tampak kaget ketika mendengarnya. Apa? Kamu? Ikut naik? Yang benar saja. Jangan bercanda sama aku. Rizky kemudian menjelaskan. Bukankah seharusnya kocok tahu hal ini? Tapi kenapa dengan reaksi kocok yang seperti itu? Bukankah hal ini terasa janggal? Kocok kemudian menjelaskan kalau gunung yang akan kocok daki bersama rombongannya adalah gunung yang jarang jadi pilihan para pendaki. Karena medannya yang masih terkenal sulit dan aksesnya yang sukar dijelajahi. Selain itu, butuh jam terbang tinggi untuk menjelajahi tempat ini. Namun, kocok kemudian terdiam sejenak seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku baru tahu kalau Lika ngajakin kamu soalnya yang buat acara ini sebenarnya ya Lika itu. malah ayahnya yang mau menanggung semua biayanya. Rizky semakin yakin. Kalau ada kejanggalan dengan pendakian ini, tapi baik Rizky maupun kocok mereka sama-sama tidak tahu alasan apa yang dilakukan oleh keluarga Lika. Kalau aku tidak keberatan, lumayan bisa bersantai. Rizky hanya diam saja. Ia ingat. Jika Lika mengatakan kalau ayahnya adalah seorang dosen. Terus, kamu ngomong iya sewaktu dia menawarimu. Rizky menganggup. Kocok nampak khawatir. Kemudian ia mengatakan sesuatu kepada Rizky. Naik gunung itu tidak mudah loh Riz. Tidak kayak kamu tinggal jalan saja seperti biasa. Kalau orang belum pernah naik seharusnya dimulai dengan gunung yang pendek-pendek dulu. Tidak langsung harus ikut pendakian yang ini. Usarankan. Urungkan niatmu. Karena kamu tidak akan mengerti kalau di gunung manusia bisa menjadi orang yang berbeda. Rizky kurang mengerti apa yang coba Kocok sampaikan kepadanya. Tapi jika ia melakukan hal itu, rasanya mau ditaruh di mana mukanya nanti di hadapan Lika. Lagi pula, entah kenapa Rizky yang biasanya kurang mempedulikan perasaan orang lain bisa begitu takut membuat Lika kecewa. Padahal mereka baru saja mengenal satu sama lain kurang dari sebulan ini. Rizky kemudian berujar kepada Kocok. Kalau jauh di dalam hatinya, memang ada keinginan setidaknya untuk sekali ini saja. Dia ingin melakukan pendakian ini. Jadi dia bisa merasakan perasaan Kocok yang biasa dia ceritakan kepadanya. Lagi pula, kegiatan ini bisa menambah pengalaman. Kocok sebenarnya tetap tidak sependapat dengan Rizky. Bagaimanapun mendaki gunung itu berbeda, tapi ia juga tidak mau jika harus melarang anak itu untuk merasakan sensasi mendaki dan tertawa puas saat sampai di puncak. Ia kemudian mengurungkan niat dan berpesan kepada Rizky. Besok mulai lari-lari kecil setiap pagi, latih pernafasan, gunung itu tidak seramah orang-orang pikirkan selama ini. Selepas mengatakan hal itu, Kocok kemudian pergi meninggalkan Rizky seorang diri di dalam kamar yang entah kenapa. Membuatnya masih termangu diam sendirian. Malam sudah larut. Rizky sedang terlelap di dalam tidurnya. Sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing, tapi rasanya Rizky pernah mencium aroma ini. Tidak salah lagi, katanya di dalam hati. Aroma ini adalah aroma dari kayu jendana. Rizky pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, dia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring, terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi Rizky bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang, tergerai, sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rizky. Rizky yang masih belum sepenuhnya sadar, tampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepalanya seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan seperti sebuah mahkota. Yang anehnya terlihat familial bagi Rizky. Anak itu tampak bingung. Apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga? Selain itu aroma wangi dari kayu pohon jendana nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rizky pun berusaha bangkit dari tempatnya sedang tidur. Tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Tetaplah di situ, Rizky menyadari. Mungkin sekarang dia dalam kondisi terjaga. Kalau begitu, Siapa perempuan asing ini? Aku menyarankan Agar kamu tidak perlu pergi Hanya untuk menuruti keinginan dari orang yang sedang memanfaatkanmu. Katanya, Suaranya terdengar begitu lembut namun terasa dingin. Kamu tidak pernah tahu Ada apa saja di gunung itu? Kamu itu istimewa Dan yang istimewa Biasanya menjadi rebutan Ini bukan perkara Siapa yang nanti mendapatkan Tapi perkara dusta Yang diselimuti nafsu pribadi dari orang yang tidak memikirkan perasaan dari yang lain Urungkan ya Urungkan Urungkan Teriapnya Dengan suara yang tinggi Rizky bisa melihat Sekilas wajah wanita itu Dan seketika ia menyadari Kalau sosok yang sedang bersimpu dihadapannya ini Memiliki perawakan Yang sama persis dengan sosok wanita yang ada di dalam lukisan penari Bali Pagi Pagi harinya Rizky terbangun dengan kepala yang terasa sakit Ia tidak bisa membedakan lagi apakah semalam dia bermimpi ataukah hal itu memang terjadi Entahlah Tapi Mengenai pesan itu Rasa-rasanya ada bagian di dalam hatinya yang juga ragu dengan pendakian ini Niat hatinya Selepas matahari sudah bergerak naik Ia akan pergi ke rumah Lika untuk mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dalam pendakian ini Semoga saja Perempuan itu mengerti Sewaktu Rizky berjalan di lorong rumah Rizky berusaha menghindari kontak mata dengan lukisan penari dari Bali tersebut Tapi tampaknya Hal itu sulit dilakukan Karena meskipun Rizky mengalihkan pandangan Ia sempat melihat ke arah bola mata wanita yang ada di dalam lukisan Wanita itu terlihat seperti sedang bersenyum ke arahnya Rizky Sampai di rumah Lika Saat matahari ada di atas kepala Ia memarkirkan motor RC 100 keluaran tahun 95-nya itu Di halaman depan di bawah pohon jambu Ia sempat mendongak Ke arah pintu rumah Yang anehnya Lika seperti tahu akan kedatangannya Wanita itu Tersenyum menungguinya Rizky mendekat Dan wanita itu menyambutnya Monggo mas? Katanya lembut Rizky bingung Aneh sekali tubuhnya seperti menolak keras untuk mengatakan maksud kedatangannya Di atas meja juga tersaji teh yang sama seperti sebelumnya Dan sekali lagi Mbak Nuk melotot dari ruang seberang Lika mendorong Rizky agar meneguk teh itu Setelahnya dia berkata sangat senang setelah Rizky setuju mau ikut pendakian ini Dan hari ini juga Ada yang mau Lika tunjukkan kepada Rizky Alasan Kenapa dia sampai hati melakukan ini Singkatnya Lika mengajak Rizky pergi ke rumah yang ada di bagian dalam Tepatnya di sekitar area dapur Mbak Nuk sempat menghentikan mereka Ia berbicara Jangan non Kalau bapak tahu Non atau saya bisa dihajar non Tapi Lika menanggapi Mbak Nuk dengan senyuman yang membuat wanita paruh bayah itu ketakutan dan menyingkir Maka mereka berjalan kembali Tangan Lika mengapit tangan Rizky menuntunya ke sebuah ruangan yang benar-benar terlihat gelap Bahkan sinar matahari pun Tidak bisa menyusup masuk Lika menyalakan lampu petromak yang ada di dinding kemudian membawanya sembari menunggu Rizky agar mengikutinya Masuklah mereka Ke salah satu pintu berwarna hijau muda yang dipenuhi kuresan aneh di depannya Mas Rizky tahu kan Kalau ibu itu kembar Rizky menganggup Sambil menahan hidungnya yang tiba-tiba mencium aroma yang busuknya setengah mati Sampai Rizky merasa mual Saat berada di dalam ruangan itu Biasanya Kalau ada keturunan yang kembar Punya anak yang kembar juga mas Mas Rizky tahu kan mengenai info ini Rizky hanya diam sembari menahan hidungnya Rasanya dia pernah mendengar tentang hal ini Tapi apa hubungannya dengan ini semua? Lika tersenyum Di balik pendar cahaya lampu minyak yang dia bawa Jujur tiba-tiba Rizky merinding di depan anak ini Lika menarik satu tangan Rizky Memintanya mendekat kebagian di dalam kamar Aroma busuk yang tidak bisa Rizky jelaskan Membuat rasanya ia ingin berlari pergi Tapi tertahan saat Rizky melihat Seonggok kain putih yang menutupi sesuatu di dalamnya Rizky terdiam sejenak dalam hening Lika kemudian menarik kain yang menutupinya Di sana Rizky bisa melihat apa yang ada di dalamnya Rupanya sosok yang nyaris sama persis dengan Lika Hanya saja kulitnya berwarna putih sangat-sangat pucat Bagian hidungnya ditutup oleh kapas Dan dia terbungkus dalam balutan kain kafan Simbak pernah mati suri seperti mas Rizky Dia sudah dilarang naik ke gunung Karena beliau itu memiliki aroma seperti kembang laruk Tapi Simbak tidak mendengarkan kami waktu itu Saat ini Simbak ditemukan dalam kondisi begini Sudah dilakukan apapun untuk mengembalikannya Tapi tidak ada yang berhasil Sampai kami pernah mendengar Kalau sukmanya masih tersesat di sana Simbak ngambil sesuatu di sana Masalahnya Tidak ada dari kami yang bisa melihat di mana Simbak berada Cuma orang yang pernah mati suri Yang bisa melihatnya Karena itu Saya butuh mas Rizky Buat menunjukkan jalannya nanti Rizky yang mendengar itu Sontak berjalan mundur menjauh dari Lika Mati aku Katanya berujar lirih Sejujurnya Rizky masih terlihat bingung Dia tidak tahu harus merespon seperti apa Tapi Lika tampaknya menunggu respon anak itu Bagaimana caranya aku bisa tahu di mana mbakmu Aku tidak tahu apa-apa Yang mendaki nanti adalah orang-orang yang akan membantu kita mas Nanti ada aku juga yang akan menemani kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu Mohon mas Rizky Terdiam Suasana di tempat itu terasa sangat hening Hingga rasanya tempat itu seperti kedap suara Ya sudah Kalau mas Rizky akhirnya tidak mau Saya tidak memaksa Monggo mas Rizky pulang Ngomong-ngomong Hati-hati kalau pulang Mas Rizky tidak tahu kan Apa saja yang sudah masuk ke dalam perut Lika menyeringai Memberi jalan Rizky untuk pulang Tapi anehnya Rizky seperti tidak bisa pergi dari tempat itu Ia tidak mau meninggalkan Lika disini sendirian Monggo mas Lika masih menyeringai memberi jalan Lika kemudian mendekat Menyentuh pipi Rizky Ia berbisik Nggak apa-apa Nggak apa-apa Yang nemenin kita Bukan orang-orang sembarangan Mereka siap menanggung resiko Setiap malam Jasad simbak jadi rebutan banyak sekali makhluk Yang tidak akan aku ceritakan Jadi mohon maaf Kalau pakai cara begini ya mas Rizky mengangguk Ia seperti menurut apa saja Kata perempuan ini Mereka kemudian Keluar dari ruangan itu Setelah meninggalkan ruangan itu Rizky terhenyak Melihat seorang pria tua yang mengenakan kacamata Kulitnya sawo matang dan menatap Lika serta Rizky dengan sorot mata Yang tidak bisa ditebak Rizky menyadari Mungkin beliau inilah Bapak Lika Awalnya dia kira Orang ini akan menolong Rizky Tapi kemudian dia berkata kepada Lika Semua yang kamu butuhkan Sudah aku persiapkan ya nak Hati-hati Bapak hanya bisa mendoakan kalian Hari itu Rizky menginap di rumah Lika Mbak Nuk juga mengurusi Semua kebutuhannya selama sehari Dan keesokan paginya Bapak Lika menawarkan diri Untuk mengantar mereka ke stasiun Perjalanan mereka akan dimulai Dari titik pertemuan ini Rizky kemudian Teringat dengan rombongan kocoh Dan berniat menanyakan hal itu Lika kemudian mengatakan Kalau semua rombongan kocoh tidak ikut Kecuali kocoh sendirian di sana Hanya orang-orang pilihan yang Lika bawa Karena tujuan mereka Juga bukan untuk mendaki Tapi mencari Rizky kemudian bertanya Apa kocoh tahu Tentang maksud dan tujuan mereka ini Lika menjawab Kocoh tidak perlu tahu Dan dia harus ikut Agar tidak menimbulkan Kecurigaan siapapun Tapi Lika menjamin Orang-orang bawaannya Adalah orang-orang yang berguna Di stasiun Bapak Lika kemudian langsung pergi Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Kepada mereka berdua Lika berjalan Dengan langkah kaki yang cepat Melewati banyak sekali orang-orang Yang ada di stasiun Tempat dimana Berbagai orang Berkumpul menjadi satu Pedagang Pelancong Semua orang Memenuhi stasiun Dan mereka akan saling Berebut gerbong masuk Penumpang kereta Masih belum diatur Di sana Lika melihat Kocoh dan orang-orang Yang akan bergabung Rupanya sudah berkumpul Di sana pula Rizky akhirnya bisa melihat Orang-orang itu Seorang pemuda Dengan rambut keriting panjang Dengan badan tegap Menyapa Lika dan Rizky Seorang perempuan Berambut pendek Dengan caket tebal Mengangguk Juga ada seorang anak Yang mungkin lebih mudah Membawa tas lonjong Dengan sepatu karet Pendakian Dan yang terakhir Kocoh Lika menyapa Semua orang Begitu juga Dengan Rizky Setelah semua orang Sudah berkumpul Satu sama lain Mereka bergabung Dengan orang-orang Berebut satu sama lain Untuk bisa ikut Dalam rombongan kereta ini Dan siang itu Mereka berangkat Ketempat tujuan terakhir Tempat dimana Tragedi naas ini bermula Disinilah Awal Tempat mereka semua Berpijak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton